Jemaah Tuhan Shalom Kami menyapa Jemaah Tuhan lagi, sangat bersyukur Sudah lebih dari setahun ini setiap pagi kami menyapa Jemaah Tuhan Dan sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan Untuk gereja melayani Jemaah Tuhan dengan firman Tuhan Dengan doa, dengan kebenaran yang kita pelajari bersama-sama setiap harinya Kiranya Jemaah Tuhan terus dibangun, diperkaya di dalam kasih dan kemurahan dan anugerah Kristus Kita kembali menikmati firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 27 Yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Bagian terakhir firman Tuhan yang mengatakan Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kenapa Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini? Karena secara kronologis Memang situasi ini atau perkataannya disampaikan Tuhan Yesus Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan Tuhan Yesus berpamitan kepada para muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan bersama-sama dengan engkau lagi Aku akan segera pergi meninggalkan engkau Dengan perkataan itu membuat para murid gelisah, gentar, takut, sedih, bingung Lalu kemudian mereka cemas bagaimana nanti kehidupan mereka Kalau tanpa Tuhan yang selama tiga setengah tahun ini mereka ikuti Di dalam situasi kekalutan dan kecemasan Yang para murid rasakan Tuhan Yesus menyampaikan Tentang hadirnya roh kudus Sang penolong Tetapi juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan damai sejahteranya Dan memberikan damai sejahteranya kepada para murid Damai sejahtera itu diberikan Ditinggalkan kepada para murid Di tengah-tengah kekalutan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan Dan perasaan tidak aman yang mereka sedang hadapi Firman Turin mengajarkan bahwa Seperti yang kita singgung beberapa hari yang lalu Tuhan Sang pemilik damai sejahtera itu Yang memegang damai sejahtera itu Yang punya damai sejahtera itulah Yang menjadi sumber damai sejahtera Sekali lagi banyak orang yang berusaha mengejar Mencari damai sejahtera Tetapi berujung kepada kehausan Dahaga, kelaparan Secara emosi dan spiritual yang tidak terpuaskan Karena mencari ke tempat yang salah Taukah saudara Ada minuman-minuman tertentu Yang ketika kita minum Tidak menghilangkan dahaga kita Tetapi justru mendatangkan dahaga Seperti itulah pengejaran Kepada damai sejahtera di tempat yang salah Orang berusaha mencari menemukan damai sejahtera Tetapi tidak menghilangkan dahaga Akan damai sejahtera itu Tetapi sebaliknya justru menambah kehausan Menambah kelaparan Menambah kekosongan di dalam ruang dan hatinya Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Damai sejahtera tidak perlu dikejar Karena damai sejahtera itu Datangnya dari Tuhan Dan harusnya diminta dari Tuhan Damai sejahtera tidak kita temukan Ketika kita mencari Tetapi damai sejahtera diberikan oleh Tuhan Sang Pemberi Dan damai sejahtera Tuhan Tidak sama dengan damai sejahtera Yang ditawarkan oleh dunia ini Banyak sekali Orang-orang yang berusaha mencari Damai sejahtera di tempat yang salah Akhirnya berujung kepada Keputus asaan Banyak sekali artis-artis Korea Misalnya yang terkenal Mereka kaya, berprestasi Banyak uang, dikenal Dan begitu banyak hal yang mereka punya Tetapi kekosongan hatinya tetap ada Dan berujung kepada keputus asaan Obat-obatan tidak bisa menjamin Tidak bisa memberikan damai sejahtera sejati Penggemar tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati Hidup mewah tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati Uang banyak, pergaulan bebas Dan apapun tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati Kecuali Yesus Kristus Sang Pemilik Damai sejahtera itu Biarlah firman Tuhan ini menolong kita Menguatkan kita Meneguhkan kita Di dalam pengiringan kita akan Tuhan Punya Yesus Punya damai sejahtera Punya Yesus Kita aman Punya Yesus Kita tenang Punya Yesus Kita percaya dan berharap Kita berdoa jemaat yang terkasih Terima kasih untuk sabda dan kebenaran firman Tuhan Yang sungguh indah Menguatkan, memberkati, dan sungguh dasyat Menentuh hidup kami Engkau Yesus sang sumber damai sejahtera Biarlah terus berkarya dalam hidup kami Memberikan kami keyakinan, ketenangan, jiwa Bahwa di dalam Yesus Ada pengharapan, pemeliharaan, dan damai sejahtera yang sempurna Anugerahmu atas jemaat Tuhan semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!